Pemirsa Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpau bersama TNI tinjau TKP pengerusakan dan pembakaran kantor pemerintahan Kabupaten Kero. Kapolda Papua didampingi dan Rem 172 Praja Wirayakti bersama Pejabat Utama Polda Papua dan Kodam 17 Jenrawasi lakukan penginjauan TKP pengerusakan dan pembakaran kantor pemerintahan di Kabupaten Kero. Kasus pembakaran kantor ini sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Satres Krim Polres Kero berdasarkan laporan polisi nomor LP-230-10 Romawi-2020-SPKT Kero tanggal 2 Oktober 2020. Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpau mengatakan bahwa saat ini penyidik Polres Kero yang melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi diantaranya 13 dari anggota Polri yang melakukan pengamanan saat kejadian di TKP dan 3 orang dari staf pemerintah daerah Kabupaten Kero. Dimana berdasarkan hasil pemeriksaan 16 saksi tersebut penyidik telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. 5 orang tersangka tersebut ada yang tertangkap tangan dan ada dari hasil pengembangan penyelidikan. Untung barang bukti sudah dikumpulkan dan satin telah dibawa ke lab 4 untuk didalami. Untuk diketahui Sabtu tanggal 4 Oktober 2020. telah dilakukan oleh TKP oleh tim identifikasi Polda Papua. Selanjutnya akan dibuatkan sket TKP dan penyitaan barang bukti di TKP. Yakni pecahan kaca jendela, pecahan botol jenever yang beristikan bensin, batu, diri jen terbakar.